Atlet skateboard andalan Indonesia, Sanggu Dharma Tanjung, yang turun di nomor street, harus puas dengan medali perak karena kalah tipis dari skater Jepang, Kei Yaki Ike. Total Jepang menyabat 3 medali emas dari 4 nomor final yang dipertandingkan. Di nomor street putra, Indonesia menurunkan 2 atletnya, Sanggu Dharma Tanjung dan Altuhin Angkawijaya. Sanggu sebenarnya berpeluang besar meraih emas setelah sempat unggul dalam pengumpulan nilai. Namun, trik ketiga yang dilakukan Kei Yaki Ike, mampu meraih angka 8,9 dari juri. Sanggu pun akhirnya harus merelakan emas lepas ke tangan atlet Jepang setelah ia gagal melakukan trik di percobaan terakhir. Ya, sulit sih buat ngalahin Jepang satu itu, tapi saya tetap semangat aja lah intinya. Tapi tadi last trik itu menentukan gimana? Agak tegang? Tegang banget soalnya semua orang Indonesia-Indonesia dan saya yang menentukan kalau misalnya dapat poin 7,4, saya bisa naik ke satu. Dan itu satu-satunya trik buat bisa naik mungkin bisa lebih dari lapan. Di nomor street putri, atlet termuda Indonesia yang baru berusia 9 tahun, Alika Noveri, tampil bersama bunga nyimas. Walau belum berhasil mendapat podium, penampilan Alika mendapat sambutan meriah dari penonton. Total angka 19,8 yang diraih bunga nyimas akhirnya membawa bunga merebut medali perunggu. Prestasi ini sekaligus sebagai kado bagi bundanya yang berulang tahun pada Rabu ini. Senang. Alhamdulillah bisa dapat medali. Seru sih bertandingannya. Seru bisa melihat orang-orang lain yang lebih jago dan dari beda negara. Buat ibu. Ibu ulang tahun. Ibu hari ini ulang tahun. Selamat ulang tahun buat ibu, kadoenya udah ada. Apa? Udah. Di nomor park putra, Indonesia juga mendapatkan tambahan satu medali perak dan perunggu. Medali perak diraih oleh Jason Dennis Linzat, sementara perunggu diraih oleh Pevi Permana Putra. Erlangga Wisnuwaji, Palembang. Erlangga Wisnuwaji, Palembang.